Jadi bagaimana mungkin kalau mereka itu para habaib itu bisa mendatangkan berkah Bisa menjadikan sebuah negara yang Itu kan tidak mungkin Karena faktanya negaranya sendiri perang Harusnya kita itu bangsa Indonesia atau orang Nusantara Itu bangga dengan leluhur kita Bangga dengan nenek moyang kita Karena kalau kita lihat dalam sejarah Faktanya pada pertengahan abad ke-9 Itu di Nusantara tepatnya di Yogyakarta Itu sudah berdiri sebuah candi yang sangat megah Yaitu candi perambanan Sementara di negara lain misalnya di Yaman Di sana itu terjadi apa? Apakah di sana sudah membuat hasil karya yang luar biasa Seperti yang dilakukan oleh orang di Nusantara? Kan tidak Nah kanya Kalau kita melihat tentang fenomena habaib yang ada di Indonesia Yang belakangan ini rame dan menjadi kontroversi Karena mereka mengaku sebagai cucu Nabi Tapi tidak bisa menunjukkan bukti Yaitu sangat disayangkan dan mungkin juga bisa dikatakan Orang yang masih percaya kepada habaib itu perlu dipertanyakan tentang kecintaannya pada negaranya sendiri Karena Kalau misalkan Para habaib itu benar-benar duriah Nabi Atau istilahnya Orang yang bisa mendatangkan berkah Tapi buktinya mana? Negaranya sana Negara Yaman Itu kan masih perang hingga saat ini Perang yang tidak berkesudahan Jadi bagaimana mungkin kalau mereka itu para habaib itu bisa mendatangkan berkah Bisa menjadikan sebuah negara yang Baldatun, toyibatun, warabun, hofur Itu kan tidak mungkin Karena faktanya negaranya sendiri perang Kacau Kemiskinan, merajalela Berbeda dengan kita di Indonesia Di Nusantara Ini kan negara yang gemah, ripah, loh jinawi Kalau misalkan dulu Nusantara Itu bukan sebuah wilayah Atau sebuah negara yang hebat Yang kaya raya Ya tidak mungkin dong Bangsa Eropa Baik Inggris, Belanda Maupun Bangsa Jepang Itu kok sampai menjajah negara kita Itu tidak mungkin Karena mereka itu menjajah Itu karena tahu di Nusantara itu memang kaya raya Kalau Nusantara itu miskin Ya tidak mungkin mereka Mau datang ke sini dan merampas kekayaan yang ada di negeri ini Nah kalau miskin mau dirampas apanya Kan logikanya seperti itu Sehingga kita kembali pembahasan tentang Nasabba Alawi atau Tentang Habaib dari Yaman Itu kan Kalau kita lihat ya Mungkin para muhibinnya Atau para pengikut Habaib Itu kan kalau bicara keseharian itu ada yang bilang Ana Antum Inti Dan lain sebagainya Itu kan kalau dalam pendidikan di pesantren Nahu Sorof Itu kan dasar ya Ana Antum Anti Antuma Dan seterusnya Itu teknik dasar Tapi kenapa kok Ada juga orang di Indonesia Orang di Nusantara Dalam percakapan keseharian Memakai kata-kata Ana Antum Anti Antuma Dan lain sebagainya Jadi cuma lucu saja ya Padahal negara kita itu adalah negara yang kaya raya Punya bahasa daerah yang banyak sekali Ada bahasa Jawa Ada bahasa Madura Ada bahasa mana lagi Sumatera juga ada Banyak sekali bahasa-bahasa daerah Yang lebih keren dan lebih hebat Dan tulisan-tulisan daerah juga Yang tidak ada tandingannya di negara-negara yang lain Jadi harusnya Kita itu sebagai rakyat Indonesia Itu kembali mengingat-ingat tentang sejarah leluhur di Nusantara Dan mensyukuri tentang apa yang sudah diberikan oleh nenek moyang kita Kepada kita Sehingga kita bisa menemati sebuah wilayah Atau sebuah negara Yang gemah ripah Loh Jinawi ini Jadi jangan kok malah Berpaling kiblatnya Ke arah Yaman Apalagi kepada para habaib itu Kan jelas Hingga saat ini Para habaib itu tidak bisa menunjukkan bukti Kalau mereka itu adalah keturunan kancing Nabi Sehingga kalau orang di Indonesia Terutama umat muslim Terutama umat nadien Kok masih berkiblat kepada habaib Itu tujuannya itu apa? Niatnya itu apa? Motifnya itu apa? Kalau tujuannya itu karena untuk mengagumkan keturunan kancing Nabi Nah mereka kan jelas bukan duriah Nabi Harusnya kalau orang nadien atau umat muslim di Indonesia Itu mau mengagumkan Atau mau menghormati Atau mau mengikuti keturunan kancing Nabi Ya ikutilah para wali Songo dan keturunan wali Songo yang ada di Nusantara ini Siapa mereka? Banyak sekali Para kiyai, para gus Itu kan banyak juga yang masih keturunan dari wali Songo Dan mereka ini adalah duriah Nabi yang asli yang ada di Nusantara ini Jadi jangan malah kok berbelok arah kiblatnya itu ke Yaman Ke habaib dari Hadramod Yang jelas-jelas dulu itu Didatangkan oleh Belanda Membantu Belanda Membila Belanda Dalam rangka menjajah negara kita Terima kasih